Oke, halo guys, bertemu lagi bersama saya Sus Dan jadi kali ini aku akan membahas sebuah info kabar berita ya Jadi, aku juga gaget ya, tiba-tiba salah satu nemukan grup ya Di grup Bali Cosplay Community dan salah satu temanku yang dikirim oleh Sirio Jadi, entah kenapa aku baru dapat kabar ini melihat adalah info CKT Party Egg akan menjadi salah satu pengisi acara VKFest Nah, jadi kalau aku lihat ini adalah emang benar-benar terjadi Kalau aku lihat di 48 times ya, ini yang kalian lihat di sini Tapi ini real loh, VKFest itu biasanya mulai di akhir Juli masalahnya Akhir Juli kan ya Nah, masalahnya gini Kalau aku merhatiin di akun official ya Masalahnya banyak schedule, anjir Mungkin nggak sebenarnya banyak yang di official atau gimana Tergantung ya, ini abis Ini masih yang dijalanin, ini apa ya Ya, CKT Party Egg yang Summerfest masih dijalanin Mungkin abis Summer Tournya ini baru abis ada tiba-tiba ada pulmat Mungkin masih ada acara ya, Summer Tour Begitulah Oke, itu yang aku lihat ya dari Perhatiin Coba kalau aku ada yang ditandain Tandain apa sih Ini anjir Yes, itu dia Dan, yeah Ini beneran ya Real ya Tapi, belum ada masukin schedule di CKT Party Egg Kayak aja aku bakal perhatiin sedikit ya Untuk regular tiket biasa kan biasanya normal gitu ya Kalau 60 atau 80 ya tiket ya Tapi kalau basicnya Ya, sekarang kalau dijadiin 80 Yeay 80 Karena, ya Tau lah Waktu itu 60 Sekarang 80 Shit Tiba-tiba CKT Party Eggman Ini yang mereka incel loh Dan temen-temenku Banyak yang datang kesini Cuma Masalahnya ada eventku juga ya Bagal kata berantah Gimana Hibinya mereka itu dah Cok Gimana aku mikir ya Coba Wey Kalau temen-temenku yang berdatang kesini ya Lo tau lah gimana anjir Jika dapati Egg loh Ini baru-baru ini yang kulihat loh Terusan Nah Ini di akun web resminya di Jakarta Party Egg Kayaknya ada beberapa di tanggal 27 28 29 30 Masalahnya mereka ambil di tanggal berapa yang bisa Cuma Sayangnya di tanggal 30 ini ada dua event Sakur Matsuri sama Infect Nation Javan Festival Nah Mungkin ada sesuatu words ngambil-ambil dari performer yang bawa personil yang kesini Entah berapa orang yang bawa itu yang terjadi Semoga aja itu loh acaranya VikaFest sih lebih hype-nya gede sih Kalau sebelumnya sih masih normal ya Yang di tahun lalu Tapi sekarang ini yang lebih naik dia Gara-gara dibawa sama CKT48 Yaya ini real sih Tapi pasti tunggu 4P masih aja abis setelah Summer Pass ya Setelah Summer Pass abis itu bukalah disini anjir 27 28 29 30 Ya Semoga aja kalau ini bakal resmi ya Dari CKT48 Oke Sekitu aja pembahasan kali ini Kalau ada apa-apa terjadi Silahkan bisa Terus komentar di bawah Oke Kalau gitu Aku akan akhirin Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Sampai ketemu lagi Disini next time And Bye-bye Tunggu ya Di akhir Juli Kita lihat Secara resminya Di akun CKT Body App Tunggu ya Ai Sem Tem Ahhh Kok